lebih parahnya lagi semua keluarganya tidak tahu kalau saya sudah menikah dengan dia dan sekarang dia banyak naik cewek Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan osin channel asli wong solo oke teman-teman udah lama banget osin gak bikin video ya membahas tentang LDR dan pada kesempatan kali ini osin akan sedikit sharing ada teman ada teman jadi curhat gitu ya jadi disini saya mau sharing mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya dan saya rasa ini juga perlu ya karena apa dari pengalaman orang lain jadi kita bisa belajar mana yang baik dan mana yang enggak jadi disini saya sudah minta izin juga sama ya dan disini mohon maaf saya gak bisa menyebutkan maknama jadi disini ada teman-teman yang curhat jadi akan saya bacakan ya jadi nanti saya akan jawab pertanyaannya jadi assalamualaikum mbak saya mau tanya soal laki-laki Pakistan nah dan disini dia bilang saya menikah dengan orang Pakistan sebelum menikah saya tidak tahu kalau dia sudah punya istri di Pakistan 4 bulan menikah dia ketahuan berbohong dan akhirnya jujur sama saya sebenarnya seperti apa sih sifat laki-laki Pak itu mbak dan dia bilang lagi saya nikah siri karena dia bilang mau halal dulu dan pertamanya saya tidak setuju tapi pas dia bilang alasannya karena safara Pakistan untuk mengurus-ngurus berkas masih tutup karena corona terpaksa saya setuju dan lebih parahnya lagi semua keluarganya tidak tahu kalau saya sudah menikah dengan dia dan sekarang dia banyak main cewek apa lebih baik saya tinggalkan mbak mohon minta solusinya jadi ini mbaknya itu ceritanya kerjanya di luar negeri ya dan mungkin mereka satu pekerjaan maaf saya tidak menyebutkan kerjanya di mana ya dan mereka itu kerjanya satu satu pekerjaan cuma bedanya cowoknya lebih lama dan ceweknya bedanya dua tahun ya nah disini saya cuma mau sedikit menjawab misalkan posisinya ini di kalian atau di kita gitu ya sebenarnya kalau dilihat dari curhatannya ini kita itu kurang hati-hati sebagai wanita ya sekarang gini kita mau menikah kalau kita mau menikah apalagi menikahnya itu beda negara otomatis kita itu kan banyak berpikir selain beda budaya beda bahasa makanannya pun beda terus kita itu kan menyatukan dua insan yang berbeda dari beda negara beda bahasa semuanya pokoknya berbeda dan yang namanya menikah itu kan sekali seumur hidup kalau bisa ya tapi kan kita nggak tahu jodoh ya dan disini mungkin kalau menurut saya mbaknya ini terlalu gegaban jadi dia memutuskan menikah dan itu menikahnya menikah siri bukan menikah resmi menikah siri memang halal di mata agama kita halal berhubungan badan dan yang lainnya cuma kalau di mata negara itu kan kita nggak diakui jadi apapun nanti ada masalah kan negara nggak bisa berbuat apa-apa karena emang tidak ternyata disitu jadi buat teman-teman yang mungkin punya kenalan orang manapun kalian itu harus tegas ya jangan mau diajak nikah siri kalau belum pasti dan cowok yang baik cowok yang serius sama kita itu dia pasti memperkenalkan kita ke keluarganya apalagi kalau orang pak itu kalau mereka serius ke kita pasti dia kasih tahu ke keluarganya karena buat mereka keluarga itu nomor satu apalagi orang tua ibu dan bapak jadi harus kita pinter-pinter kita punya kenalan orang luar mau orang manapun kita itu harus pinter-pinter cari info oh budayanya itu seperti apa terus disana itu kayak apa negaranya setidaknya kita itu yang tadinya nggak tahu kita harus cari tahu kenapa biar kita nggak salah langkah jadi contohnya seperti mbaknya ini tadi karena sekarang kan dia udah terlanjur menikah dan dia sudah apa itu namanya dan sekarang dia juga nggak dinafkai oke dinafkai tapi cuma sedikit karena si laki-lakinya suaminya ini kan punya tanggung jawab juga dengan istri istri sahnya pasti dia mengirimkan uang semuanya untuk istri dan anaknya kan sedangkan untuk istri sirinya kan juga udah bekerja dan disini kan mau menuntut kan nggak bisa ya kecuali kalau emang cowoknya ini niatnya emang tulus dari awal bukan hanya karena nafsu emang niatnya itu nikahnya itu emang bener-bener menikah jadi oke lah awalnya menikah sih tapi kan pasti dia ada ada niat untuk menikah resmi gitu ya cuman kalau dari awalnya saja sudah berbohong gimana untuk ke belakangnya nah ini yang harus teman-teman pahami ya jadi kalau kalian kenal dengan cowok kalian itu harus tahu dia itu udah punya istri apa belum kan kita dari ngobrol itu kan tahu jangan hanya karena kita cinta hanya karena kita apa punya rasa dia baik sama kita terus kita luluh gitu-gitu jangan jadi kita nggak boleh gampang baperan nggak boleh gampang GR kadang-kadang yang sudah mau menikah pun bisa batal ya apalagi yang baru kenal ngajak nikah dan kita itu nggak tahu latar belakangnya calon suami kita nggak tahu latar belakangnya dia udah menikah apa belum gimana orang tuanya gimana keluarganya kan aneh kalau bisa sampai menikah gitu loh jadi kita itu jangan mau dibodohin mau ketemu dengan orang manapun kalau menurut saya dari negara manapun itu ada yang baik ada yang nggak semuanya tergantung gimana kita kita belajar dari pengalaman ya kalau kita pernah mengalami sesuatu yang buruk jangan sampai hal itu terjadi dan kemungkinan dan sebenarnya pengalaman orang lain itu lebih berharga daripada pengalaman kita sendiri karena gini kalau kita sudah tahu pengalaman orang lain oh pengalamannya si dia itu nggak baik otomatis kan kita nggak mungkin melakukan hal yang tidak baik pasti oh kita dapat pelajaran dari mereka jadi makanya pengalaman orang lain itu lebih berharga nah disini intinya buat mbaknya semoga mbaknya diberi apa ya jadi sekarang kan posisinya dia mau minta pisah juga kan dia nikahnya juga nggak 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 sah di mata negara ya cuman posisinya kan masih kerja barengan jadi agak susah untuk pisah jadi mungkin teman-teman ada saran bisa kalian tulis di deskripsi oke jadi saran saya semoga mbaknya ini masalahnya cepat selesai karena dia galau ya sekarang suaminya itu main cewek lagi jadi banyak mungkin banyak gunta ganti kayak gitu jadi mbaknya ini kan mau meninggalkan juga mungkin takut ya karena dia juga di negara orang takutnya kenapa-kenapa cuman kalau menurut saya atau mungkin teman-teman punya ide punya saran teman-teman bisa tulis di deskripsi jadi siapa tahu ini juga membantu karena posisinya kan juga sama-sama kerja cuman kan kayak gini kan gimana ya kita punya suami tapi suami kita masih main selain dia udah punya istri dia masih main kalau sebenarnya disini itu nggak bisa dilihat dari negara mana itu emang tergantung dari orangnya kalau emang dasarnya orangnya berjahat dasarnya orangnya jahat dasarnya orang emang suka main perempuan ya mau dia dari negara manapun ya tetap seperti itu karena semuanya itu kan tergantung dari pribadinya kalau pribadinya emang baik insyaallah dia dari negara manapun ya baik tapi kalau emang orang emang dari dasarnya jahat ya tetap jahat karena emang kita nggak bisa lepas di negara manapun dimanapun kita berada pasti ada yang baik dan ada yang jahat jadi pintar-pintarnya kita aja bagaimana kita cari cari calon benar-benar yang baik emang kita harus teliti apalagi zaman sekarang banyak yang modus ya jadi mudah-mudahan mbaknya nanti dapat solusi sebenarnya dia mau ninggalin cuman karena saya nggak ngerti ya kalau masalah nikah siri itu kalau kita minta pisah apakah kalau misalkan apakah kita harus ditalak atau apa saya kurang 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 paham kalau masalah ini karena saya bukan bidangnya jadi mungkin teman-teman yang paham soal ini bisa kasih solusi bisa tulis di deskripsi mungkin mbaknya nanti bisa baca kayak gitu saran buat teman-teman yang lain jangan sampai hal ini terulang ke kalian juga ya jadi pelajaran buat mbaknya ini juga pelajaran jadi lebih hati-hati lagi dalam memutuskan sesuatu oke teman-teman jadi itu tadi curhatan si mbaknya sudah saya bacakan dan disini saya juga apa namanya dia juga bilang pertama kenal baik manis setelah kesini benar-benar ya iya namanya orang kalau kita baru kenal pastikan banyak janji manis ya itu udah biasa kalau orang yang emang niatnya jahat pasti awalnya dia baik banget dia banyak apa janji manis kayak gitu loh tapi padahal aslinya itu menikam kita dari belakang aslinya cuma niat yang enggak baik aja jadi jadi wanita kita harus pinter ya jangan mau dibodohin terus oke jadi teman-teman itu tadi ya curhatan hamba-hamba LDR curhatan netizen semoga video ini bermanfaat dan jika kalian suka videonya jangan lupa kalian like komen dan subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di next video wassalamualaikum terima kasih terima kasih